Siapa nih yang sering beli spreadpad online tapi bingung cara pasangnya ya Jadi disini saya akan ajak kalian bagaimana cara memasang baterai pada Asus seri X441N Tapi disini saya ingatkan teman-teman untuk kalian yang mau melakukan ini silahkan lakukan dengan resiko masing-masing ya Karena disini kalian harus lakukan dengan keyakinan dan kehati-hatian yang tinggi teman-teman Supaya perakitan ini bisa berhasil dan bisa sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita Bagaimana caranya? Yuk cek it out Selanjutnya seperti biasa kita pastikan laptopnya kondisinya hidup dan normal dulu teman-teman ya Setelah itu kita baru lakukan eksekusi Disini misalkan kalian beli online seperti ini Jadi kalian bisa cek dulu baterainya apakah sudah sesuai atau tidak Jangan lupa kalian unboxing teman-teman supaya kalian bisa claim ke seller ketika ada ketidaksesuaian barang yang dikirimkan Jadi disini saya membeli yang versi ori teman-teman ya Jadi disini biasanya OC original dimana dia memiliki garansi yang lebih panjang Jadi disini kita akan langsung eksekusi saja dengan cara membalikan laptop seperti ini Dan buka semua baut yang ada di bagian bawah teman-teman Disini kalian lakukan karena disini ada baut panjang dan baut pendek ya Disini kalian langsung pisahkan saja berdasarkan warna Misalnya ada warna biru dan coklat seperti itu Selanjutnya disini kita gunakan pengungkit ini untuk membuka casing dengan lebih mudah Kalian bisa menggunakan alat lain teman-teman supaya bisa membuka casing dengan lebih mudah seperti ini Dan kita buka jangan langsung ditarik saja karena di bawah itu ada kabel fleksibel keyboard dan kabel fleksibel milik touchpad ya Kita buka dulu seperti ini dan kita lepas terlebih dahulu teman-teman Oke kita pinggirkan dulu Yang pertama kita buka dulu baut milik DVD ya Jadi disini intinya adalah bagaimana kita membuka supaya baut-baut di sekitar baterai kita ini longgar teman-teman Dan bisa terlepas seperti itu Disini ada fleksibel di sekitar baterai kita juga buka Dan disitu juga ada baut miliknya sound kita buka juga teman-teman Nah setelah itu disitu ada baut motherboard yang terletak di samping baterai kita Kita lepas dan juga engsel sebelah kiri ya Lalu disini kita buka juga di bagian fleksibel LCD teman-teman Supaya tidak tersangkut pada saat baterai dibuka dan juga wifi nya Mungkin ini adalah cara yang saya gunakan teman-teman Mungkin ada kalian yang pakai cara dengan mengungkar semua motherboard itu juga bisa Tapi ini caranya lebih praktis ya Disini wifi kita lepas dulu jangan lupa antenanya ya Setelah itu disitu juga cooling fan kita lepas dan kita pinggirkan seperti ini Lalu kita congkel sedikit-sedikit seperti ini teman-teman hati-hati Karena disini kalau misalkan tidak ada hati bisa ada casing yang patah teman-teman ya Atau ada code setting baterai Jadi pastikan kalian kondisi tangannya tidak basah saja Lalu disini kita sudah lepas dan kita akan masukkan baterai yang baru kita beli ya Jadi disini memang pemasangan ini ditujukan untuk membuat ketahanan baterai lebih lama teman-teman Karena yang lama memang agak ngedrop Jadi disini saya putuskan untuk memasangkan yang baru Disitu untuk ada baut-baut yang nyangkut kalian lepas saja dan kita pasang baterai yang baru Lalu disitu kalian kuncikan sampai dengan klek ya Memang disini agak ribet untuk tipe ini Baru kita pasangkan baut-baut yang tadi kita lepas Mulai dari engsel ya Jadi disitu ada dua baut Setelah itu disitu ada fleksibel LCD kita pasang kembali Lalu disitu wifi kita pasang kembali Kita pasang bautnya dan jangan lupa antenanya teman-teman ya Setelah itu kita lanjutkan pada pemasangan yang lain Yaitu fleksibel miliknya speaker tadi Lalu kita pasangkan baut-baut yang ada di motherboard dan juga di baterai tadi teman-teman Oke setelah semua dipasang kita lanjutkan Yang terakhir adalah DVD nya dan jangan lupa bautnya juga kita pasangkan Lalu disini yang terakhir adalah memasangkan fleksibel milik keyboard dan touchpad Karena memang kita baru bisa menyalakan ketika kita pasangkan ini ya Setelah itu baru kita nyalakan dan berhasil menyala teman-teman ya Jadi kalau baterai normal biasanya dia bisa menyala tanpa menggunakan daya Dan kita tinggal pasangkan di bagian bawah dengan merapatkan casingnya Oke teman-teman semoga bermanfaat untuk kalian Dan kalian semoga berhasil untuk melakukan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati